Presiden Jokowi Dodo bertolak ke Timur Tengah untuk melakukan kunjungan kerja. Ada pun yang ingin dicapai dari kunjungan kerja ini adalah untuk mendorong investor negara Timur Tengah di bidang infrastruktur, maritim, dan energi. Jokowi berkunjung ke tiga negara Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Kunjungan kerja ini membahas kerjasama ekonomi, ketahanan energi, perlindungan WNI, dan bidang industri strategis. Arab Saudi merupakan mitra dagang terbesar RI, kawasan Timur Tengah. Emirat Arab merupakan tujuan utama ekspor, sementara Qatar adalah penyumbang investasi terbesar Timur Tengah ke Indonesia. Pemerintah Indonesia akan mendorong tiga negara itu untuk memberikan perlindungan bagi WNI, sebab sebanyak 1,4 juta WNI, terutama pekerja sektor informal, bekerja di sana. Pemerintah Indonesia berkerat hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara di Timur Tengah. Selain itu, kerjasama dengan negara-negara teluk seperti Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab, dan Qatar juga akan ditingkatkan melalui kerjasama strategis antara Indonesia dengan Gulf Cooperation Council, GCC. Arab Saudi merupakan mitra dagang terbesar Republik Indonesia di kawasan Timur Tengah. Persatuan Emirat Arab merupakan tujuan utama ekspor Indonesia ke Timur Tengah. Dan Qatar merupakan penyumbang investasi terbesar, termasuk investasi portfolio dari Timur Tengah ke Indonesia. Sebagai mitra penting di kawasan untuk kerjasama ekonomi, khususnya perdagang dan investasi, kunjungan kita ini diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih besar bagi produk Indonesia di pasar Timur Tengah. Dan kunjungan ini juga kita harapkan dapat mendorong investasi, mendatang investor dari ketiga negara tersebut untuk melakukan investasi langsung, baik di bidang infrastruktur, di sektor ekonomi, dan juga arus uang untuk investasi portfolio ke Indonesia.